Seorang penumpang pesawat yang baru tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari tiga orang yang mengaku pengemudi taksi. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, polisi langsung memburu para pelaku. Inilah video viral mengenai aksi pemalakan yang dilakukan tiga oknum yang mengaku pengemudi taksi bandara terhadap penumpang pesawat yang baru tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak beberapa waktu lalu. Aksi pemalakan berdurasi 1 menit 55 detik ini direkam oleh keluarga penumpang yang menjemput. Dalam video, para oknum menuduh keluarga penjemput sebagai taksi online sehingga meminta cas karena menjemput di dalam bandara. Polsek bandara kemudian mengamankan ketiganya yang saat itu sedang berada di lokasi bandara. Ketiganya kemudian meminta maaf. Saya ingin mengklarifikasi kepada masyarakat kalbar bahwasannya bandara itu sudah bekerja sama dengan taksi resmi yang ada di bandara. Taksi resmi itu dari taksi online yang sudah terdaftar dan taksi konvensional. Jika ada taksi di luar daripada itu atau taksi ilegal, sifatnya kita hanya melakukan penghalauan ke luar bandara dan kita tidak ada melakukan penghutan terhadap orang yang menggunakan taksi ilegal. Predi Yulianto juga mengatakan aksi pemalakan yang dilakukan para pelaku menyalahi aturan. Terlebih ketiganya bukan petugas bandara. Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan.